Pemerintah Desa Suwait Kecamatan Suwait Kabupaten Kapuasulu bergotong royong membersihkan lingkungan kantor desa Rabu pagi 16 November 2022. Kegiatan ini sebagai upaya menciptakan lingkungan desa agar tetap bersih dan indah. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan kantor desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Suwait dan Perangkat Desa. Kepala Desa Suwait, Eksan mengatakan aksi bersih lingkungan kantor desa ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap sebulan dua kali. Selain untuk menjaga tempat pelayanan masyarakat tetap bersih dan indah, hal ini juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk meningkatkan budaya gotong royong dan menjaga lingkungan masing-masing. Kegiatan yang mempersihkan kantor desa nasa suwait adalah pekerjaan rutinitas dari perangkat maupun kemitraan yang ada yang kita kerjakan dua bulan, dalam satu bulan itu kita kerjakan dua kali untuk kegiatan gotong royong. Untuk setidak-tidaknya ide enak dipandang mata dengan ada sedikit kebersihan juga untuk nikmatnya melayani masyarakat kita yang datang ke desa nasa suwait. Ada pun yang dikerjakan dalam gotong royong ini meliputi pemotongan rumput dan pembuangan sampah yang berserahkan di sekitar kantor desa. Dari Kecamatan Suwait Kabupaten Kapuasulu Tim Liputan Ruwai TV mewartakan Terima kasih. Terima kasih.